Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Honda CR-Z. Ini yang unit tahun 2014 ya. Unitnya ada di High Auto Car Jakarta Timur. Untuk detail headlamp, ketika mesin dinyalakan, dia ada daerahnya yang otomatis nyalakan di bawah. Ketika lampu kecil dinyalakan, dia daerahnya meredup. Untuk lampu utama, dia proyektor ya. Dengan aksen biru di tepian, lampu jauh, lampu jauh dia halogen, nyorotnya dari sisi dalam. Lampu sen, lampu sennya dia bohlam yang di tepian luar. Di bawah dia ada fog lamp, kristal, multirefektor, halogen. Untuk mesin, jadi si RZ ini hybrid ya. Dia ada mesin bensinnya, 1500 cc, 4 silinder, dengan output 111 horsepower, dan torsi 144 Nm. Itu di luar dari motor listriknya yang memberi tambahan tenaga 14 HP dan torsi 79 Nm. Di sini ecunya, ini ya, integrated motor assist, di sini modul ABS-nya. Untuk ruang mesin, dia sudah dicat, begitu juga kap mesin. Pardamnya tapi cuma separuh aja ya. Untuk harga ini 320 juta, pajaknya 8,9 juta, plat B, jak tim. Peleknya, Tonton Police, dengan ban Michelin. Profil bannya di sini dia 20545R17. Spion sewarna bodi, bentuknya coupe ya, dua pintu, pilar A di sini dia di blackout. Handlenya model cukil, tapi dari sisi luar. Ngingetin handlenya Ferrari ya. Untuk interior, di sini dia bahannya soft touch. Yang ini bahan fabric, warna merah. Door handle juga unik ya, membelet kayak gini warna hitam. Power window auto, sisi driver. Di sini ada window lock, power door lock. Di bawah dia ada speaker, dengan ring chrome, cup holder, door pocket, dan laku di pintu. Transmisi Matic, pedalnya stainless. Untuk buka cup mesin dari sini. Yang ini laci penyimpanan terbuka. Dia juga ada drive mode ya. Sport, normal, icon. Di sini dia ada stability control, takvar fog lamp, electric mirror, yang sudah electric retract. Untuk bahan dashboard, standar hard plastik. Kuncinya kayak gini. Dia model kunci lipat, nyatu sama remote ya. Sekarang kita coba start up, kondisi pintu terbuka. Ini ya, yang cantik speedonya, Honda, rangkatan yang kayak gini 3D. Sudah individual door warning. Pengaturan MID dari setir. Di sini dia ada indikator hybridnya. Rata-rata kecepatan. Waktu berkendara. Sisa BBM. Rata-rata konsumsi BBM. Ada bentuk grafiknya juga. Eko indikator. Di menu setting, dia ada untuk pengaturan speedo, bahasa, offset temperatur, bisa diatur dari sini ya. Termasuk untuk trip A. Untuk warna juga bisa di on-off dari sini. Di sini juga ada untuk pengaturan. Lampu. Untuk interior light. Pengaturan auto lock, auto unlock. Bisa di setting ketika masuk ke P, dia otomatis terunlock. Atau ketika mesin mati. Itu ya, menu-menu MID-nya. Di sini juga ada indikator hybridnya nih. Charge assist. Indikator baterai. Ini ya, di tengah tachometer yang besar. Speedo-nya formatnya digital di tengahnya. Di kanan sini dia ada cross control. Ada mode S plus ya. Ini lebih atasnya lagi nih. Dibanding mode sport. Yang bisa memberikan akselerasi instan. Ada pedal shift. Untuk menaikkan. Saat kelar headlamp, dia sudah auto. Setir dilapis kulit dengan stitching warna merah. Di kiri sini ada audio steering switch. Sudah enggak asing ya bentuknya. Pengaturan setir dia tail telescopic lengkap. Yang ini pedal shift untuk menurunkan. Saat kelar wiper, dia sudah auto dan bisa diatur interval waktunya. AC dia digital. Dia digital. Ini untuk auto climate. Pengatur arah semburan. Lengkap ya sampai keceh depan untuk front defogger. Ada rear defogger. Yang ini untuk speed fan. Ini untuk on-off. Di atas ini nih laci. Head unitnya dia model terintegrasi. Inputnya CD. Yang ini dia hazard. Ada emblemnya ya. CRZ. Di bawah sini nih ada laci penyimpanan terbuka dengan ambient light warna biru. Di sini juga dia ada port outlet. Yang model bulat. Di sini juga laci penyimpanan terbuka. Dua buah cup holder. Transmisinya ini CVT ya. Finishing di sini dia. Black glossy. Park brake mechanical dengan ujung chrome. Ada cup holder. Tempat penyimpanan. Joknya ini kombinasi. Kulit dengan stitching warna merah dan bahan fabric di tengah. Fabric yang ini warna merah setenada dengan yang ada di door trim. Seat bed di sini. Rapi tertutup cover. Pelafon juga mewah. Yang warna hitam ya. Cuma udah gak ada hand grip lagi di sini. Sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Di sini juga ada lampu baca kiri-kanan. Sepian tengah day night view. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Ini airbag untuk pilar. Yang ini airbag untuk sisi penumpang depan. Twitternya di ujung sana ya. AC juga unik ya bentuknya kayak gini. LAC standar belum self-opening. Di sini dia ada card holder dan ada backlight-nya. Serta ini layout dari door trim-nya. Untuk pengaturan kursi driver dia manual. Tapi lengkap dengan head register. Airbag juga ada di kiri-kanan kursi depan. Dan dia formatnya 2 plus 2 ya. Jadi masih ada kursi belakang lagi nih. Walaupun ini lebih cocok buat anak-anak. Jadi kursi belakangnya tuh ada ISOFIX. Di sini seatbelt juga tetap ada. Yang rapi turn to cover. Ada speaker. Tapi udah gak ada headrest lagi ya. Untuk pelipatan dia full dari tuas di sini. Supaya rata kursi depannya mesti agak dimajuin lagi. Sebelum ke belakang kita nyalain dulu lampu-lampunya termasuk hazard. Rem belakang cakram. Ini ya desain stop rem-nya. Dia LED titik-titik. Desainnya yang masih bawah lamp. Antena syarfin. Yang unik juga dia kacanya ya. Ada yang sisi atas dan sisi bawah. Sama-sama ada rear defogger-nya. Wiper-nya yang di sisi atas. Reflektor di bawah. Muffler dia posisi di kanan. Untuk buka bagasi. Di sini dia tombol elektris. Di bagasi dia ada lampu bagasi. Ada separator. Ini ada top tether dari Isofix-nya. Bahan serep ada di balik sini. Space saver ya. Toolkit juga di sini. Dan ada subwoofer. Sebelum hybrid-nya ada di kanan. Ini desain-nya dari belakang secara overall. Jadi ini penerus Honda CR-X generasi kedua ya. Yang bentuknya kayak gini juga. Serta ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Untuk akses ke belakang lebih gampang dari sisi ini. Karena ada tuasnya sendiri. Dan ketika terlipat dia kayak gini. Oke. Sekian. Video saya mengenai Honda CR-X tahun 2014. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.